Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah apotekera Anton dan video ini adalah video kelima dari 5 video yang menjelaskan tentang interaksi obat untuk mata kuliah farmasi klinik di Fakultas Farmasi Universitas Jember baik, di video ini kita akan membicarakan tentang deteksi dan juga manajemen ketika terjadi interaksi obat deteksi dan manajemen baik, ada satu kalimat menarik dari Pak Hansten di publikasinya tahun 2003 Pak Hansten ini salah satu geek orang yang betul-betul mendanami tentang interaksi obat salah satu expert lah di bidang ini itu ya, sudah sepul nah, dia di artikelnya bilang ya clearly it is not possible ya, it is not possible for individual healthcare providers to remember all drug interactions karena pengetahuan tentang interaksi obat itu semakin banyak jadi gak mungkin itu apa ya, jadi jangan pernah mencoba untuk mengapalkan ini ya, jangan pernah mencoba untuk mengapalkan ini ya, oleh karena itu ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendeteksi adverse drug reaction ya, yang paling umum digunakan bisa jadi menggunakan buku ya buku yang baik yang digital maupun yang non-digital ya, tapi jelas ini ini agak time consuming ya dan juga ya exhaustive ya nah, biasanya buku-buku ini menyajikan juga severity rating ya, atau level dari keparahan dari interaksi obat yang mungkin terjadi dan juga biasanya ada rekomendasi atau saran apa yang perlu dilakukan kalau itu terjadi begitu ya nah, contoh-contoh obatnya ada di sini misalnya ada Stockley's Drug Interactions kemudian Stockley's Drug Interactions kemudian ada ini yang dari Pak Anstern & Horn ya, itu Drug Interactions Analysis and Management kemudian juga ada di buku monograf seperti BNF ya, BNF ini di belakangnya ada apa yang dikisahkan tentang interaksi obat cukup tebal apa namanya halaman untuk interaksi obat itu ya kemudian juga ada Drug Interaction Handbook Lexicom dan sebenarnya ada juga untuk Drug Information Handbook juga produknya dari Lexicom juga ada di belakang juga ada lampiran untuk interaksi obat ya, itu relatif lengkap baik, kemudian untuk deteksi dengan cara yang lain ya di banyak negara maju di pelayanan kefarmasian mereka baik di komunitas ya, di apotek maupun di rumah sakit mereka sudah menginstall program atau aplikasi ya untuk mendeteksi adverse reaction ini baik yang free ya, atau yang kita bisa melakukan yang free ada yang free dan juga ada yang proprietary saya baca satu artikel dari Kanada ya di sana kalau di sana yang dipakai misalnya produk dari Lexicom gitu ya yang memang di install di rumah sakitnya ini juga punya security rating sama juga saran gitu apa yang perlu dilakukan nah cuman ada sedikit permasalahan nanti tentang ini ya yang akan kita bahas berikutnya ini adalah contoh-contoh dari program-program yang ada yang biru-biru ini yang berbayar nah kalau yang gratisan itu yang saya warnai pink ini yang diwarnai pink ada gotrackpink.com ya dulu namanya trackpink.ca Kanada dari Kanada tapi terus sekarang gak tau kok berubah jadi gotrackpink.com dan agak sekarang dikomersialkan tapi kita masih bisa mengakses yang free gitu ya yang yang komersial itu ketika kita mau membuat aplikasi ya kalau kita pakai database-nya sana nah itu baru berbayar kemudian ada di trackpink.com trackinteractionjacker landscape kemudian webmd kemudian juga ada yang mayoklinik ya nah bermasalahnya ternyata ya kalau menggunakan ini meskipun itu sudah di install ya sistem rating antara satu software dengan software yang lain itu bermasalah dan banyak publikasi ya yang mencoba untuk membandingkan rating sistem antara satu database atau satu aplikasi dengan aplikasi yang lain dan mereka mengklaim oh ini yang lebih bagus ini yang lebih tapi hasilnya beda-beda lalu mana yang lebih baik ya karena memang mereka memiliki rating sistem mengembangkan rating sistem yang berbeda-beda nah harusnya kan sama secara klinis juga harusnya sama dan ini bisa menyebabkan yang namanya alert fatigue ya lelah karena kebanyakan alert kebanyakan peringatan yang muncul dari sistem jadi apotekar di sebuah penelitiannya di penelitiannya Bagri et al ya itu ada yang beberapa yang yang banyak-banyakan mengulukan tentang alert fatigue ini ini studi kualitatif maka saya bisa apa namanya menulis apa namanya ya kutipannya seperti ini bahwa ketika mereka dapat alert apa yang mereka lakukan jadi mereka akan apa namanya berpikir dulu apakah meskipun disana bilang kalau itu penting ya perlu dicek dulu ya apakah ini bisa menyebabkan membahayakan pasien atau tidak gitu ya berdasarkan jadi apa yang dikeluarkan kesimpulannya yang dikeluarkan dari sistem informasi ya atau sistem pengambil keputusan ya clinical decision support system CDSS nah itu juga dikonfirmasi dengan pengalaman ya pengalaman pengalaman praktek gitu ya lah kadang-kadang ya keluhannya seperti ini jadi pekerjaannya ini sebenarnya gak cuman mendeteksi interaksi obat ini tapi banyak pekerjaan yang lain jadi bisa menyebabkan pusing gitu ya nah kemudian dengan kalau di zaman sekarang ya kalau Anda searching track interaction itu mungkin yang banyak muncul itu penelitian yang menggunakan big data dan juga artificial intelligence dengan machine learning dan lain sebagainya deep machine learning dan lain sebagainya banyak sekali istilah metodenya dan ini kita sangat berharap dengan apa namanya advanced technology semacam ini agar memang besok bisa menjadi membantu untuk personalized medicine ya itu merupakan quest untuk banyak peneliti ya di tataran praktis gak tahu juga kalau IoT internet of things juga mungkin bisa digunakan untuk kesini biasanya kalau mereka di bidata sama artificial intelligence sejauh yang saya tahu nah ada harapan besar disana nah kemudian untuk manajemennya manajemennya ada empat pilihan yang bisa digunakan untuk yang bisa dipilih untuk manajemen kalau interaksi obat terjadi yang pertama itu jangan pakai obat tersebut jangan pakai precipitant terak itu diganti yang lain tapi jangan selalu kemudian dikit-dikit kalau ada interaksi obat oh ini jangan dipakai oh ini jangan dilihat dulu dilihat dulu dikaji dulu ya seberapa penting dan lain sebagainya apakah kalau potensial ya kalau potensial dan mungkin bisa dilihat dari dose dosing times penggunaannya kapan saja kemudian durasi penggunaannya kemudian kalau tidak bisa dihindari kalau misalnya tetap dipakai juga objek dragnya perlu dihitung ulang dosisnya mau diajak seperti apa dinaikkan atau diturunkan biasanya paling gampang penurunan atau peningkatannya itu enggak terlalu biasanya sih pakai rule of time secara umum diturunkan berapa persen 25 persen 20 persen 75 persen dan lain sebagainya cari literatur untuk itu kemudian yang umum dilakukan juga kalau tidak begitu berbahaya dan masih bisa dihindari itu dengan cara memisahkan memberi jeda waktu pemberian ya tadi sudah saya sampaikan misalnya bisa diberi jeda 2 jam ya sebelum objek drag ya atau 4 jam sampai 6 jam setelah presipitan drag itu diberikan lalu ya kalau sudah diberikan juga digulakan bersamaan juga perlu dimonitor terus-menerus ya dimonitor terus-menerus dan tadi risiko munculnya hyperkalemia antara apa namanya isi inhibitor dengan potasium sparing diuretics ya perlu dimonitor hyperkalemia betul-betul terjadi atau tidak perlu lebih dari 5 milimol per liter serius serius satu saya lupa-lupa ingat 5 milimol per liter maka harus dihentikan dulu ditunggu sampai itu turun ya hyperkalemia menjadi kadar kalemia normal perlu kemudian di menggunakan lagi dengan pengurangan dosis tentunya baik demikian tentang apa detection dan management semoga video ini berguna ini referensinya dan juga ucapkan terima kasih untuk free stuff disini jangan lupa untuk menyalakan lagu baik terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye